Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rizikuna Channel Kali ini saya sedang berada di salah satu tempat Tepatnya yang terkena bencana alam sekitar 3 tahun kebelakang Di daerah Kabupaten Kuningan Desa Finara Kecamatan Ciniru, Kabupaten Kuningan Nah eksplor kali ini saya akan melihat rumah-rumah yang sudah dikosongkan Atau ditinggalkan oleh para warganya akibat bencana alam longsor 3 tahun kebelakang Jangan lupa subscribe Rizikuna Channel Karena subscribe itu gratis Dan juga supaya kalian mengetahui informasi-informasi terbaru dari Rizikuna Channel Oke di depan saya ini adalah salah satu rumah yang sudah terbengkalai atau dikosongkan oleh pemiliknya Akibat bencana alam longsor bisa dilihatkan ratakan-ratakan pada dinding rumah ini Di sini juga ada sebuah lemari yang masih ditinggalkan Oke yuk kita lihat ada apa aja di dalam rumah ini Ini bekas Rizbank atau apa ya tempat tidur Ini juga sama salah satu kamar Dan yang ini adalah kondisi dapur rumah ini Dan di depan saya banyak sekali tim dari Kedar Family ya Youtuber asli dari daerah Kuningan ini Siapa aja nih yang namanya Kang Yogi 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 Itu? Kamu kamu siapa nama? Indrawan 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 Agus Agus Oke Arif Sepulo Arif Sepulo Nah di sebelah sana Di sebelah sini ada sebuah rumah yang sudah ambruk Mungkin tinggal separoh rumahnya Ini bisa dijelaskan deh Ini bekas rumah siapa tuh? Rumah Aris Rumah Aris Teman kalian berarti? Sekarang pindah di kampung baru di mana? Di sebelah sini kan di lapang Oh gitu Ini kampung apa namanya? Ini kampung apa nih? Kampung Babakan Kampung Babakan Desa Vinara berarti ya? Oke next kita lanjut lagi jalan-jalan Lihat, eksplor bangunan rumah terkini Di kampung Babakan Vinara Ini ada salah satu rumah Yang apa ya Kelihatannya sih masih kokoh atau gimana Tapi ini tertutup Di dalamnya masih ada kursi yang ditinggalkan Sedikit informasi Di kampung ini ada sekitar 30 rumah rubi 30 rumah yang dikosongkan Kisaran 30 rumah rubi Yang dikosongkan Dan juga masih ada penghuni satu keluarga disini Dan juga untuk rumahnya direlepasikan di kampung baru Ini yang namanya kampung Babakan Nah ini ada salah satu rumah yang masih berdiri kokoh Tidak nampak kelihatan dari dinding-dindingnya yang retak-retak Tidak ada Sama sekali tidak ada yang retak Nah ini ada salah satu bangunan Satu bangunan rumah yang mungkin sama pemiliknya sudah dibongkar Diambil kursi pintu dan jendelanya untuk dibangunkan di tempat kampung relokasi yang baru Nah ini ada masih rumah Satu rumah yang terkena imbas bencana alam longsor Kali ini saya ditemani sama tim Kedar Family Oke Dek ini rumah siapa Dek Rumah Ibutia 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 Tapi Ibutianya sekarang sudah pindah di kampung baru ya Sudah pindah di kampung baru Ini kondisi rumahnya Bisa dilihat kan ini mungkin terkena imbas bencana alam longsor Karena di atas sana terlihat retakan-retakan terbawa arus longsor atau gimana ya Dan juga di dalam rumah ini Masih ada apa ya Masih tersisa-sisa Sisa apa ya Kursi Lemari atau dan yang lainnya Kita kelilingi rumah ini Nah ini semacam Kamar mandi Yang di luar biasanya kan kalau orang-orang di kampung Biasanya kamar mandinya pada di luar semua Oke disini ada apa nih Kita lihat Ini mungkin bekas gudang atau apa ya Masih tersisa ada salah sebuah baju Kalau ini apa ya Dapur ya Dapur oke Tapi di kunci ya rumah ya Ini rumah bu Ya ya Nah kalian kalau misalkan pengen apa Lihat Shootnya tentang apa sih deh Kedar family tuh Tentang film-film Film-film pendek berarti ya Kalau pengen pengen lihat film-film pendek Bodor atau humoris yang lainnya Silahkan subscribe Kedar family Masih kita lanjut menelusuri Rumah-rumah yang ditinggalkan Oleh para warganya Nah di bawah sana itu masih banyak sekali rumah Di bawah sana itu banyak sekali rumah Di bawah juga itu ada salah satu rumah Mungkin itu kayaknya kelihatan dari bangunannya Rumahnya kayak baru dibangun atau gimana Ini rumah Kayaknya masih baru dibangun atau gimana Bisa dilihat Tapi ini rumah siapa deh Rumahnya iya Ibu Oh iya rumahnya teman Berarti cewek ya Oke Tapi sekarang pindah di kampung Kampung baru Nah gini kondisi rumahnya Sayang banget Ini baru sekali dibangun Dan untuk di bawah sana ada sebuah rumah yang Amruk Tinggal separuh sama Untuk titik longsornya Itu di sebelah sana tuh Bisa dilihatin bekas tanah longsor Jadi sampai sini ke bawah Katanya di sini juga ada sebuah rumah yang Tapi terbawa arus longsor Sudah ambruk ya Rumah siapa yang Abah Ayib Tapi Abah Ayibnya nggak meninggal Aman Udah pindah di kampung baru Nah seperti ini penampakan rumah Di sebelah sini Tadinya itu ada sebuah rumah Tapi terbawa arus longsor ke bawah Sehingga hancur total mungkin Bisa dilihat di depan saya ada sebuah rumah Yang terkena arus longsor Karena bisa dilihat di Ding-ding-dingnya itu Banyak sekali retakan-retakan arus Yang terbawa oleh arus longsor Yuk karena rumahnya dibuka Kita lihat seperti apa Dalam rumah ini Disini ada sebuah kursi Tapi kayaknya rumah ini Sama pemiliknya diurus deh Atau gimana Bisa dikelihatan kan Lantainya pada bersih deh Ini rumah siapa deh Bisa dijelasin deh Rumahnya Abah Didi Rumahnya Abah Didi Abah Didinya masih suka kesini Masih Masih suka kesini Berarti suka bersih-bersih deh ya Iya Yuk kita jalan-jalan lagi Ini Ada Dafur Dari sisa-sisa rumah ini tuh Kayak gini Atapan rumahnya tuh Berarti Abah Didi tuh Punya istri gak deh? Punya Punya istri Berarti udah tua ya? Udah Udah tua Ini bekas tempat tidur Abah Didi tadi mungkin Nah Itu adalah titik longsornya tuh Bisa kelihatan kan Titik longsor Dari kampung Ciniru ini Kampung Ciniru buka Sorry Bukan kampung Ciniru Kampung Babakan Yang berada di Desa Pinara Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan Di sebelah rumah Abah Didi Ada rumah lagi nih Gak tau rumah siapa Nanti kita tanya sama si adanya nih Dih ini rumah siapa deh? Yang ini? Pak Juju Pak Juju Pak Jujunya sekarang pindah di kampung Kampung Babu Tapi rumahnya dirawat gak deh ini? Enggak Enggak Udah ditinggalin Bisa dibuka gak kayak pintunya tuh? Pengen liat dalam Dalamannya Kondisikan dalamnya kayak gimana Gikunci Oh Gikunci Yaudah Di samping rumah Pak Juju Ada sebuah rumah lagi Yang Bisa dikatakan ini Bangunan masih bagus Ini rumah siapa deh? Yayan Apa? Yayan teman Teman tim Kedarkamini bukan? Iya Yang mana? Yang baru mau ke sini Oh yang baru mau ke sini Oke Tapi ini rumahnya Udah ditinggal ya deh ya? Bisa dilihat Kilometer rumahnya juga Sudah diputus Ini adalah rumah D. Yayan Kang Yayan Atau siapalah Nah ini bisa dilihat Ini adalah salah satu bangunan rumah Yang ambruk total Tinggal Yang tersisa Hanya kamar tidur saja mungkin ya Kamar tidur atau apa nih Penampakannya Dan juga sudah ditanami Pohon pisang Nah disini tuh masih ada yang tinggal Satu keluarga Di kampung ini Jadi posisi kampung ini adalah Berada di daerah pegunungan Daerah pegunungan ya deh ya? Iya Oke ini tim dari Kedar Family Tadi itu adalah rumah temannya Saudara Yayan Kita lanjut Jalan-jalan lagi melihat Rumah-rumah yang terbengkalai Sekarang saya berada di Paling atas di kampung ini nih Ini adalah sebuah rumah Satu atau dua rumah Satu atau dua rumah ya Yang sudah ambruk Sekarang malah ditanam Tanaman singkong Dan papaya Bisa dilihat Di sebelah sana Itu adalah Ada sebuah rumah lagi Dan di sebelahnya Masih ada rumah Yuk kita eksplor Masih ditemani Sama tim kreator Dari Kedar Family Nah kita Naik ke atas Jalannya tuh Sudah terbawa longsor Nah Ini ada rumah Ini bekas rumah atau bekas apa deh? Rumah Rumah siapa? Rumah-tuman Aegis Masih tim Kedar Family bukan? Masih Masih tim dari Kedar Family ya? Cuman dia yang pesantren Oh pesantren dimana? Alkausar Oh gitu Nah ini Kondisi rumah dari tim Kreator Aegis Kedar Family Bisa dilihat atapnya tuh Oke Yuh Next Ini rumahnya malah ditanamin Apa? Daun apa? Apa ya? Ini tanaman apa sih namanya? Waluh kayaknya Ini WC Di rumah ini nih Ini kita lihat dalaman WCnya Seperti apa Oke ini adalah dalaman WC dari rumah ini Bekas WC bukan WC Bekas WC ini Dan juga Masih banyak lagi rumah kosong Yang sudah ambruk Ini mungkin tadinya itu Disini tuh ruang tamu atau ruang apa ya? Ruang keluarga ya? Ruang tamu Ruang tamu sama ruang keluarga Tapi sekarang sudah Banyak tanaman pohon pisang Yuh next lagi Itu adalah Satu rumah lagi Ini saya sedang berada Di posisi paling atas Nah ini Rumah siapa ini deh? Tau gak? Pak Toto Rumah Bapak Toto Tapi Pak Toto nya sekarang Pindah di kampung baru ya? Masih di kampung baru Nah ini penampakan rumah Dari Pak Toto Yang terkena Bencana alam longsor Pergerakan tanah Ini kondisi rumahnya tuh Sama ditanami Tanaman waluh Ini juga Udah WC Bekas WC Bekas WC Oke Ini Apa ya? Kamar atau apa ya? Kamar tidur atau apa? Yang jelas ini Mungkin yang sebelah sini Tadinya tuh Ruang keluarga Jadi disini tuh Sekitar Rp30 Tapi saya mohon maaf Tidak bisa saya eksplor Semuanya ya Mungkin terbatas oleh waktu Jadi Posisinya itu Di atas tebing Di perbukitan Jadi sangat rawan Bencana alam longsor Oke cukup sekian Mungkin penelusuran saya Eksplor saya Di kampung Babakan Desa Pinara Kabupaten Kuningan Dan saya ucapkan terima kasih Nah ini adalah Tim dari Youtuber Kedar Family Bagi kalian yang ingin Melihat Film-film pendek Silahkan kunjungi Kedar Family Dan juga di subscribe Kedar Family Terima kasih Sudah Apa? Menjadi moderator Memberikan informasi Ini rumah siapa? Ini rumah siapa ya? Makasih Mohon maaf Mengganggu waktunya Tidak ganggu gak? Kagak Kagak apa-apa Jangan lupa Subscribe Rizikuna Channel Dan juga kunjungi Tim dari Kedar Family Karena subscribe itu gratis Supaya kalian mengetahui Informasi-informasi terbaru Baik itu Bencana alam longsor Kecelakaan Kampung mati Dan yang lainnya Di Rizikuna Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih